Pada suatu hari yang baik, di tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya menegakkan lingga istimewa di atas bukit. Prasasi Canggal mencatat, itu demi kedamaian seluruh negeri. Diduga kuat, lingga itu adalah lingga jandi Gunung Wukir, yang kini telah raib. Orang Jawa gunung meyakini, lingga adalah simbol dewa siwa yang bertahta di puncak Gunung Kailasa. Jadi, dengan mendirikan lingga di atas bukit, Sanjaya menjadikan Gunung Wukir sebagai pusat kosmos dari Medang. Kemaharajaan yang baru didirikannya. Sekaligus, menabiskan dirinya sebagai jelmaan siwa yang menaungi dunia. Menarik ya. Prasasi Canggal lalu mengurek konsep itu sebagai cakra, yakni satu gunung besar yang berkilau dikelilingi gunung-gunung lainnya. Dan gambaran berikutnya lebih puitis lagi. Banyak mahkota tunduk kepadanya, laksana lebah menciumin teratai. Untung bukan aku yang dicium lebah, bengkak tenang jadinya.